Memisah kurang dari 24 jam waktu pelaporan, Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil membekuk pencuri kendaraan bermotor spesialis roda 4 dan karena hendak melawan petugas, para pelaku dilumpuhkan dengan timah panas. DS dan AK, pencuri kendaraan bermotor spesialis roda 4 yang sering beraksi di kota Cimahi, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam dari pelaporan korban. Para pelaku beraksi dengan modus operandi pecah kaca yang sasarannya kendaraan roda 4. Saat hendak diamankan petugas, para pelaku melawan sehingga dihadiahi timah panas pada kaki mereka. Ya Alhamdulillah, jajaran Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengungkap pencurian kendaraan bermotor yang dimana para pelaku ini spesialis sasarannya adalah roda 4. Alhamdulillah, tim di bawah pimpinan Pakas Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengamankan para pelaku, berhasil mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam semenjak dilaporkan. Dari tangan para pelaku diamankan, berhasil diamankan untuk saat ini 2 unit kendaraan roda 4 dan beberapa alat yang digunakan oleh para pelaku inisial DS dengan AK. Pelaku diancam dengan bidana pasal 363 ayat 2, ancaman hukuman maksimal penjara 9 tahun. Rusdi menambahkan selain para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit kendaraan roda 4 dan alat yang dipergunakan untuk beraksi oleh para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para pelaku terancam hukuman penjara selama 9 tahun.